Untuk bisa bikin file pendek, pertama kita harus punya ide dan cerita yang menarik. Terus kemudian membentuk tim yang solid, empat, terus mengikuti semua proses produksi yang secara standar seperti pembuatan skenario, terus kemudian preproduksi, baru melakukan proses produksi setelah preproduksinya kuat, lalu postproduksi, pasca produksi, dan promosi. Untuk film pendek kan sekarang udah di Youtube, udah ada banyak film pendek ini yang dulu dieksersise. Kalau pendanaan, kalau untuk film pendek ya mendingan patungan, karena agak sulit untuk mencari funding untuk film pendek. Karena kan film pendek saat ini belum bisa dijadikan sebuah komoditi yang komersil. Tapi bisa juga cari funding-funding dari festival-festival di luar negeri, atau program-program funding di luar negeri. Menurut saya sih dua hal itu, mencari funding dari festival-festival dan program di luar negeri, dan paling itu patungan di antara teman-teman atau tim. Untuk bisa dapet terus kreatif, menurut saya pertama, jangan pernah berhenti untuk traveling. Karena ketika travel, kita akan menemukan banyak hal baru, ketemu orang baru. Dan jangan pernah berpikir bahwa travel adalah foto-foto atau melihat hal baru, atau sightseeing. Menurut saya travel yang paling penting dari travel, yang paling menarik adalah seeing new people. Dan seperti apa kata Steve Jobs, stay foolish, stay hungry. Mungkin itu yang membuat kita bisa terus kreatif dan punya ide baru. Ketika kita merasa kita paling pinter di dunia, ketika kita merasa udah kenyang, maka itulah kita sebenarnya sedang memasuki fase di mana kita akan berhenti berpikir dan kita akan berhenti terlipirasi.